ini akan milik koagustik sama saya membantu merawat kalau saya feeling ini ya habis piala ketua saya ngabungkan udah istilah singa dan ini kita lihat ya kalau dengan usianya yang mungkin sudah di atas 11 tahun 15 ya harusnya dia yang salah satu legend ya saat ini masalahnya gini satu hal yang enggak bisa kita bisa cetak sebanyak mungkin itu apa maklarnya sudah terlalu banyak hai 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 Suleman memang akan dirawat sama Korone atau gimana dirawat saya tapi masuk timnya serikat ya ya oke kecil 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 lebih kecil lagi beli ini di rumah sudah belajar gitu sudah biasa gini jadi hafal judi online nggak boleh jadi judi di rumah jadi pernah jadi bandar ini iya bandar sendiri di rumah untuk Suleman tadi gimana penampilannya udah 50% rumah bung soalnya pak bos saya bilang saya mau Australia ada minggu ini saya ke ausi jadi mungkin minggu depan libur saya ada urusan kerjaan di sana saya izin sama bagus saya mungkin nggak rawat seminggu doang karena seminggu di ausi terus saya harap ini bisa piala ketua karena mabungnya udah banyak ini udah rotok rotok ya gara-gara Sulaiman ini saya nggak jadi pindah kok pindah negara masih stay di sini gara-gara Sulaiman nggak bisa ke luar ya ya rencana kan sudah saya itu pindah ya pindah ya pira-wiri mungkin artinya rencananya sih Sulaiman akan dipindah rawatan gitu tetap di saya tetap ya sudah ada komit saya beresin yang di sana karena ada ada kerjaan lah di sana saya harus beresin dulu baru ke sini supaya bisa fokus rawat Sulaiman selamat menikmati selamat menikmati ini sebenarnya nunggu waktu kan nunggu waktu bener-bener ambrol nah cuma kalau ini kan berharap di piala ketua masih tampil nah sebenarnya ya tak mau saya tidak pernah memaksakan burung cuma memang karakter burungnya minta seperti itu nah jadi eh kita akan enggak tahu jurung baru di takeover terus dirawat ya jadi enggak tahu takut ada problem nanti ke depan jadi ya seperti biasanya sampai bulu besar jatuhkan ini masih bulu halus kalau bulu halusnya banyak ada atau perlu yang tidak ada atasnya punggung tapi belum besar bulu besar belum belum bahkan berapa hari kemarin yang mulai jatuh dia udah sebulan ini ada ya tiga minggu ya tiga minggu bertahan ini bertahan gitu tuh enggak mempengaruhi juga ke performa mempengaruhi sangat turunnya berapa persen kalau secara angka sih tidak bisa pasti ya kita tapi kalau dilihat ya mungkin 60 persennya penampilannya sekarang proses sampai nanti jatuh ini kan mabung pertama di Goroni ya ya mabung pertama informasi sebelumnya kira-kira berapa kapan kok gini ini kan sebenarnya kan milik koagustik cuma saya membantu merawat kalau saya feeling ini ya habis piala ketua saya mabungkan udah istilah proses saya mabungkan itu berarti apa yang dilakukan Goroni untuk si Sulaiman pangkas ef karena kan harian efnya misal jumlahnya sekian misalnya 20 ya ya dijadikan 5 misal dan itu menjadi kebiasaan setiap burung atau hanya Sulaiman bisa turun ef nanti kalau turun ef itu ya pasti semua burung asal sudah ada tanda-tanda kayak tanda-tandanya kan ada bulu jatuh bulu sayap kalau bulu halus ini masih masih bisa lah burung dibuat perform bisa asal dia over factor cuma ya sudah nggak bagus kayak Sulaiman ini kan ya cuma hoki doang ya kalau dibilang perform sih ndak hoki ya andai kata nih sebelum piala ketua sayap jatuh terus gimana tuh ya ya sudah di tiket sudah beli ya tetap main tetap main-main-main Oke kalau boleh dibagi wawasan genengan ini untuk siklusnya penyelaman ini udah berapa bulan aktif dikantan dua bulan di saya tanpa jedan sejak sejak pindah jadi berapa kali tuh 8 kali 8 kali jadi bulu baru atau sudah bulu tua kan iya ya ya jelas toh kalau sekarang saya sudah terima bulu jatuh berikan memang sudah waktunya mau mabung berarti ya terimanya sudah bulu tua dengan sampai dengan hari ini itu berarti ke-8 ya turun ya 8-8 pertemuan turun ya itu jam minggu ya dimana minggu tiga sesi dosisi anti song dia selalu bawa pulang iya jadi untuk 8 kali ganteng itu overall itu iya apa pengiraan sampai tampilnya itu naik turun apa tanda tetap naik turun naik turun karena sudah posisi bulu tua jelas naik turun tapi ya mungkin sesuai namanya yang nama nabi iya juga ada tanggung jawab kalau ada tiket mahal kerjanya di luar ekspektasi di luar ekspektasi harusnya kan ya pokoknya grafiknya naik turun naik turun naik turun nah di tiap naik ini pasti di tiap event kalau misalnya musuhnya tambah serem ya dia tanggung jawabnya juga tambah serem tambah tambah baguslah performnya secara keseluruhan ini bagus juga ya dan kali ganteng iya memang karena memang rawatannya ini mungkin burung tersusah selama banyak burung burung susah menarik apa yang saya pernah bahas di konten warung sebelah ya 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 tentang rawatannya kan sudah saya ulik semua Nah itu memang burung yang paling susah waktu itu kan juga dah yakin apakah pindah tempat pindah pemilik bisa stabil ya challenge buat saya saya jujur gak tahu dari dekat kondisi fisiknya yang saya tahu cuma burung ini dahsyat kan kebetulan dipantau korendi nah korendi mungkin beberapa kali dimantau dan cocok karena sering nampar tapi kan kapasitas saya perawat untuk benerin burung saya cuma perlu dasar yang bagus setelah itu minusnya apa kan kita kelola dengan baik supaya jadi benar saya izin itu beberapa orang waktu itu diprasasti korendi sendiri selaku yang membawa burung itu tampil pilih SMM kode mau Oh tidak kalau koron yang ambil silahkan saya izin Pak waktu itu kok apang ada mungkin ada suka ya nanya sama si David ini David ini yang anggapannya peran-peran antara saya dan si pemilih terus saya izin korendi izin waktu itu koedi atau juga ya saya ya sudah lah kalau kalau memang enggak mau ya saya ambil ya ini saya parangin jam 5 sore itu transaksi deal bar 200 juta terus kaget kok parunya model begitu ternyata itu cacat bawaan lahir waktu lahir apa katanya di gini paksa gitu loh untuk dijuju itu loh 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 ya sudah saya akan lihat ya sudah tapi enggak ada masalah berarti kalau udah dikantangkan ya kok ya enggak ada ya tapi ya itu ciptaan makhluk Tuhan ya di setiap ada kelemahan ada kelebihan nah prihal nampar itu apakah ada metode untuk kalau saya lihat sih memang rada sedikit berkurang untuk hari ini saya ngelihat kalau enggak kalau ini kan bukan event besar kalau event sudah hadiahnya mobil saya settingannya beda Oh supaya nggak nampar atau gimana supaya nggak nampar minim namparnya ya ini bisa kayak gitu iya kan tugas saya memang kuncinya apa sih supaya nggak nampar gitu apa boleh jadi gini Sulaiman ini kan tipikal burung yang over factor terus jangkriknya kan 10 pagi 10 siang 10 sore nah berarti kan harus timing ketika gantang ini harus pas pemberian ef-nya misal ada penambahan apa sebelum naik yaitu timingnya harus pas kira-kira di di saya kan selalu konten di waktu jedanya berapa lama saya selalu tanya ini harusnya dikasih jam berapa harus pas nah terus pangkringan yaitu seperti yang saya dulu pernah sama Mas Denny semprotnya timingnya harus pas sebelum naik berarti ya sebelum naik nah itu tiap burung kan berbeda misal lima sesi sebelum naik disemprot pangkringan nya ada yang satu sesi sebelum naik kayak sugali kan satu sesi sebelum naik itu kalau untuk si Sulaiman berapa sesuai sebelum naik eh tiga sesi ya jadi dia di diam disitu udah mendapatkan ya tapi teknik nyemprotnya kan juga harus tahu Oh gitu jadi bagian mana yang disemprot nah itu kan feelingnya perawat sendiri baru itu itu apa caranya lihat prosesnya itu apakah juga ngalamin suka juga juga kan prosesnya dua minggu saya dua minggu saya ya maksudnya kalau kerjaan kan memang online ya bukan ya sama burungnya dua minggu kayak mana-mana ya tadi tahu komunikasi sepi ya ya jadi lihat kebiasaan hariannya ada yang bahasa dengan sungguh-sungguh ya ya terus mandi dulu kan enak mandinya di keramba memang mandinya banyak keramba tapi gak mau nyemplung jadi habis glupuk-glupuk di bawah didisnya itu di rujinya sangkar mandi lah ini kan enggak bagus burung nggak bisa nyaman kan mandinya efeknya nanti kan banyak nampar di ini sekarang akhirnya pakai cepuk cepuk keramat mandi cepuk di dalam sangkar bulat ya kalau umbaran enak dia pintar sekali masuk keluar tapi kalau keramba susah sekali tapi saya tujuh kali eksperimen ganti bak mandi itu akhirnya nemu yang bak mandi dia suka gitu ya sampai kayak gitu ya ya itu tugasnya perawat yang bener-bener ya 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 makanya saya bilang ada uang bisa membeli burung bagus ada burung bagus belum tentu bisa menampilkan bisa menampilkan belum bisa stabil nah bisa stabil belum tentu bisa terus berkepanjangan menarik-menarik ya kan semua itu ibarat-ibarat jodohkan murai ada pasangan jantan betina sudah cocok belum tentu mau kawin sudah kawin belum tentu nelur sudah nelur belum tentu ngerem belum tentu jadi jadi belum tentu hidup hidup belum tentu juara ya tapi jawabannya apa ini harus dengan sungguh-sungguh yang ini semua hoki sebenarnya kegagalan juga kan iya iya kan tak bisanya sampai dewasa itu kan juga ngalamin pernah mati pernah gak jokok pernah semua itu pernah pernah ya dari sekolah belajar banyak sebenarnya kalau dari sekolah ini kan saya beli puluhan ekor didik dari trotol juga ya yang jadi cuma satu ekor wah hahaha ya itu saya semua beli dari adik sampai kakaknya ada satu ekor yang jadi ya itu gitu loh jadi menarik ini menarik ya dari kalau yang yang ini yang saya lihat ya kadang ada orang yang nggak sabar kadang nggak jadi sekarang belum tentu burung itu jelek belum pas settingannya kalau metodenya koroni sendiri untuk mengingat sesuatu itu apakah cukup mengingat aja atau perlu catatan kayak gitu loh Anda saya mengingat mengingat aja nah ini bagian ini ya kemampuan orang beda-beda disininya bukan makanya kan saya bilang kebanyakan Big Boss Big Boss ini salah satu beli lagi beli satu kan belum diperbaiki airnya numpuk burungnya 10 suruh perawatnya suruh benerin gimana caranya saya aja ini sudah sudah tiap hari kulino sama burung kan enggak bisa mampunya saya cuma tiga burung yang bisa saya rawat maksimal saya kan sebenarnya sudah ya maaf di dunia burung karena ya jujur aja mo off hobi burung ini 24 per 7 24 per 7 ya jadi ya jadi kan kita ada jadi pengurus ya buka sekolah juga member member A member B member C pengurus A pengurus B kan itu kan kita harus dedikasinya harus tinggi terus kita juga loyalitasnya juga harus bagus karena itu kan bentuk komitmen cuma dengan dengan komitmen ini malah pekerjaan keluarga jadi terbengkalai nggak bisa ini hobi yang bukan-bukan hobi kayak mancing golf yang bisa di di cut-cut ya ini kalau di cut sekali ya burungnya mabung semua rusak semua ya juga ya karena kan saya menjalani 100% hobi kalau yang lain mungkin pakai perawat saya untuk Gaco saya rawat sendiri mungkin Mas Denny ini sudah beberapa rekan tahu kan jadi serius banget ya untuk masyarakat bukan serius hobi itu kan harusnya totalitas totalitas ya kita ya yang kan beberapa option yang hobi bertarung gengsi hobi ini bertarung kapasitas kamu punya Gaco hasil rawatannya atau rawatan joki perawat tapi kan semua ada kesinambungan kalau model saya semua ya kasihan para perawat ya gaco bener jadi ya cuma kalau saya dari dulu kan prinsip dari ayah kan nah kalau ini berita tapi ya Om Roni Iya saya main dari tahun 95 mungkin orang belum main saya sudah main waktu itu sedikit hilang ikut papa hobi-hobi dari SD saya kelas 4 SD sudah main ya mungkin kayak jalunya Pak Dwi jalu ya ya sudah mungkin beliau kan anaknya sudah main dari kecil ya sama saya start dari 4 SD all class ya semua dulu jaman dulu semua jenis burung ya cuma kan dulu dah ada media kayak sekarang enggak ada publikasi hanya agrobur kan jadi belum dikenal publik ya juga ya kita juga ada perlu dikenal-kenal amat lah biar kita yang mengenalkan gitu kok karena koron ini kan baik selalu menurutkan berbagi plus minus plus minus karena kan ketika kita sudah dikenal publik otomatis kita harus merespon baik publik nah ketika ketika kita merespon baik publik pasti ada waktu yang tersita ketika waktu yang tersita berarti ada waktu yang untuk keluarga yang kita harus korbankan apa boleh disebut kontribusi untuk peradaban ya jadi kita semua kan mencari yang terbaik tergantung konteksnya kalau untuk dunia burung mungkin baik tapi kalau untuk pribadi keluarga tidak baik ini gitu ya apapun yang makanya mungkin ada sahabat nabi kan yang pernah berkata cintai secukupnya bencilah secukupnya jadi kalau suatu saat nanti kamu mencintai berlebih takutnya suatu saat ada benci kalau semua benci berlebih takutnya nanti kamu suatu saat mencintai jadi secukupnya aja apapun itu secukupnya kalau almarhum papa saya bilang ada waktu mainlah burung gak ada waktu jangan main itu aja jadi kalau kita sudah kapasitas kita gak mumpuni kerjaan sibuk ya tinggalkan karena ini burung ada masanya setiap masa ada burungnya buat apa kita ya seperti yang penting ada uang kita bisa beli kalau udah ada uang gimana mau bisa beli burung bahan-bahan aja kita kewalahan jadi kalau konsepnya apa ini ini untuk harus beber modal atau cuman wawasan informasi atau gimana tergantung jadi gini pemain burung ini kan ada yang kapasitasnya bisa membeli ada yang kapasitasnya bisa merawat ya jawabannya ya dari saya saya yang barusan saya sebutkan ya analogikan sendiri aja jadi kalau bisa melakukan bisa membeli ya belilah yang mahal sekalian seperawatnya tapi kalau bisa merawat ya cetaklah sebanyak mungkin ini kan versi untuk kalau kita ngomong beli burung yang kayak gimana yang dengan alamin itu jadi kayak Sulaiman atau mungkin sebelumnya tuh panggung 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 sugali sama itu mungkin itu ada masanya ya sekarang kan kalau bilang burung hoki eh ya dibilang hoki ya juga waktu itu tapi kalau dibilang banyak yang bilang kau sekarang sudah berubah patungnya burung kayak gini singwa dan itu udah berubah Oh iya iya kan kalau orang ngomong setiap masa itu ada burungnya iya iya memang tapi salah satu burung yang tidak ada masanya ya cuma singa dan ini kita lihat ya masa ya ya kalau dengan usianya yang mungkin sudah di atas 11 tahun 15 ya harusnya dia yang salah satu legend ya ya saat ini karena dia mudah hutan ya kalau zaman dulu ya saya juga ada namanya kuntu dibeli ketua PBI Gersi mantan ya koalek itu dia juga dasyat oke jadi kadang itu termasuk faktor hoki juga pengaruh kadang ada burung yang ikut kita juga rewel rawatannya susah ya banyak ada burung yang yang katanya orang susah ikut kita nurut yang penting cuma konsistensi sih konsistensi rawatan terus habis itu ya totalitas aja anggap itu anak sendiri makanya kan saya bilang seribu perawat pun ndak akan bisa mencintai anaknya sendiri karena mereka satu kebeban pekerjaan karena tuntutan gaji dan lain-lain dia untuk menghidupi keluarganya tapi secara hati belum 100% kalau orang punya uang belum tentu punya perawat yang bisa handal saya pribadi menganggap bagus itu seperti koko ya kita dalam kode etik lah sama-sama cocok saya udah minta imbalan bisa tanya ke beliau saya udah minta imbalan apapun tanya ke beliau maksudnya timbalan tuh fi dari hadiah dari hadiah pun apakah di dunia burung setaman alami sekarang ini ada set posen Oh jenuh jelas ya kan karena hadiahnya besar jadi gak jenuh Oh gitu ya iya karena dengan hadiah tinggi ini kan orang berlomba-lomba nah makanya kan kadar ukur sekarang kalau memang dalam satu kali perlombaan hanya diperbolehkan yang dapat mobil sekali terus di ofkan berikan kadar maksimal harga tinggi harga tertinggi burung ya senilai seharga mobil baru tersebut Oke ya ya logikanya kan begitu berarti kita harus membeli seharga mobil tersebut atau lebih sedikit lah atau kalau bisa dibawahnya karena kita enggak tahu ya burung pindah tangan rusak enggak lah kalau sudah beli seharga tiga kali tiga kali harga yang diizinkan di perlombaan itu kan enggak bagus juga ya faktornya juga banyak kita enggak enggak memperbolehkan bukan ini enggak boleh laku se-m2m enggak ada masalah cuma faktor X itu banyak burung mati ada nyawanya bukan jadi saya sendiri enggak pernah beli burung semahal ini kecuali Sulaiman karena saya kan ya 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 harus bijak-bijak lah ya kecuali kita nanti ya di usia 60-50 saat kita sudah retire ya sudah memang mengisi waktu luang sudah kita dapat pensiun baru kita kan masih produktif ini under 40 masih produktif bijak-bijak alokasi luang dari serangkan anda serius di dunia burung terus kita ngomong sebagai bisnis dunia burung apakah tidak layak titiknya burung ini untuk jadikan bisnis jujur dong gini kalau sudah mau berbisnis jangan nanggung gitu ya jadi beli burung yang mahal tapi ingat kan anda harus punya kapasitas misal nih orang punya 50 m dapat dari money laundry ya misal perubah mananya ada seseorang bilang ini lu gua kasih 50 m lu jalankan bisnis tapi lu udah punya kemampuan bisa beli burung misal bagus tapi nggak bisa merawat nggak punya tim ya sama aja 50 m sudah bakal balik itu jadi pertanyaannya itu sebenarnya sudah mewakili yang sudah sejak tak jelasin tadi harus punya SDM kemampuan tim yang baik kita tanyakan untuk kalau untuk untuk bisnisnya ya tergantung itu punya sumber dayanya anda bisa mungkin bisa untung nggak yang dengan alamin dari serangkaian waktu teman-teman kalau saya bisa Andri Bolang bisa Oke ya iya jadikan arah pertanyaannya dan jawabannya mengerucut jadikan yang 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 saya bilang jensina bisa tim bagus jadi saya bilang kita nggak usah muluk-muluk ya paling enak tinggal itu beli burung jadi Oke stabilkan udah kalau sekarang lihat gede Nah itu kalau tiket gede ini kan lawannya 24 paling enggak punya burung yang ya punya daya iya ada punya wibawa derajat lah jadi ibarat kata semua burung ini bunyi dan bagus nembak apa yang buat kamu nih dilirik apa yang buat kamu diingat apa yang buat kamu ini bisa ya jadi memori buat ya kicomannya jadi secara simpulan ini berarti untuk koroni bisnis di dunia burung yang teman-teman dialami ini layak untuk disalami kalau saya di ini minus sih malam ini tadi katanya loh enggak Oke kalau kalau saya kan buka katanya kan bisnis saya buat sekolah sekolah ini tidak untung saya bilang gitu ya banyak burung mati masteran mati karena orang-orang di dalamnya ini kan enggak bisa kita mau atur juga sedemikian rupa ini juga human kan kita mau kasih lebih ya tendensinya apa tujuannya apa nanti ke depannya kalau lebih buat apa kalau sudah kita tekor mending alokasinya harus tepat misal kita ke pantai asuhan ya ya sudah pantai asuhan aja itu berarti tadi sempat dibilang minus minus tapi enggak kelihatan susah koroni kalau bagian subsidi silang ibarat kata ya kamu pingin bahasa Inggris belajar untuk bisa pinter berarti kan harus less nah less apa menghasilkan tuh bahasa kita bahasa Inggris bisa masukkan juga enggak tapi karena kita ingin meningkatin ya sumber daya kita boleh dibilang dunia pun tidak selalu tentang masalah untung tadi ya Iya ya kalau sekarang mau dibawa mungkin bener kepuasan kalau saya kepuasan ya kalau bisa puas juga untung ya enggak papa Cuma kan memang momennya belum kebetulan ada Sulaiman ini ya masih saya merubah paradigma ya kita cetak sebanyak mungkin Sulaiman kita cetak sebanyak mungkin Sulaiman Oke kita tunggu ya next Sulaiman ya yang katanya koroni tadi bener ada masalahnya gini satu hal yang enggak bisa kita bisa cetak sebanyak mungkin itu apa maklarnya sudah terlalu banyak hahaha ada burung bagus kita mau ambil sudah keduluan orang yang jangan alamin harusnya gimana juga solusinya nah kalau kalau saya nih dampaknya dulu panjang matalah tuh jadi kayak gimana sih ya gini yang pasti harga burung kan jelas semakin bagus semakin tinggi nah efeknya buat para kicomannya berlomba-lomba mencetak burung terbaik tapi buat para-para member SMM misalkan saya ya agak susah mencari burung bagus yang harganya sesuai dengan kapasitas kita kita akan punya kapasitas ya maksudnya burung X ini dihargai berapa yang layak gitu loh apa ini bisa diperbaiki apa harganya bisa meningkat kalau enggak ya emang-emang gitu loh ya yang seperti saya jelaskan tadi banyak banget tuh malah tidak bisa lebih sehat untuk jadi mencetak burung bagus gitu bukan gini loh Mas semakin banyak maklar ya kita ini akan berebut sama orang-orang orang-orang tadi harganya kan semakin tinggi kita Monego as sudah nawar 200 yang Monego lagi loh saya sudah nawar 210 lah akhirnya terus harga burung dan cari bahan satu-bahan kesulitan untuk mendapatkan harga yang bagus yang pada akhirnya ya hoki juga ya iya kembali ke rezeki juga ya di Indonesia ya oke makasih banyak banget nih Terima kasih telah menonton!